bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel ini channel channel tentang membahas tentang proyek perhitungan ulangan perhitungan volume dan gambar-gambar untuk penggunaan dan proyek khususnya proyek dan juga membahas tentang teknik sipil dan cara menggambar auto-cate dan yang lain yang kita rangkum dalam ilmu bangunan oke kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung tulangan selup beton untuk bangunan rumah tinggal atau ruko maksimal tiga lantai di atas tiga lantai kita harus hitung lebih teliti mungkin dengan program komputer komputer seperti sub atau etaps atau yang lain baik mari kita simak bersama-sama jangan lupa like dan subscribe serta share oke perhitungan selupi ini sudah saya rangkum dalam file excel yang nanti bisa di download di bawah di bawah dari video youtube ini secara gratis baik saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi nilai-nilai yang harus diisi sehingga perhitungan ini bisa menghasilkan ukuran dari tulangan selup itu sendiri semoga bermanfaat saya akan coba menghitung ini ada denah denah dari slope slope yang akan saya itu mewakili yaitu slope dari sl1 ini ada kolom ini adalah arah-arah slope oke saya akan mulai dengan panjang beam atau panjang slope panjang slope yang kita akan itu ini adalah sl oke panjangnya 3 meter atau 300 cm ukuran ukuran beam atau ukuran slope kita pakai standar sama dengan h 1 per 12 dari panjang penerbadi 25 cm untuk lebarnya atau b sama dengan setengah dari h oke kemarinan 12 setengah untuk di lapangan 12 setengah sangat sulit di apa di laksanakan standarnya juga untuk beam atau slow itu lebar minimal 15 cm jadi kita gunakan 15 cm selimut beton standarnya 5 sampai 2,5 cm karena ukurannya tidak terlalu besar maka saya gunakan 2,5 cm sekarang kita masukkan beban P atau beban beban ini beban yang diterima oleh kolom yang ditransfer ke fondasi jadi beban total struktur yang ditopang oleh kolom saya akan jelaskan ini adalah kolom yang menopang beban yang akan kita masukkan nilainya area ini adalah area yang ditopang oleh kolom X dan Y ukuran X nya 3 meter ukuran Y 4 meter oke cara mencarinya ini adalah setengah dari ukuran balok bentang bentang slup dan ini adalah setengah dari bentang slup arah Y nya juga sama seperti itu jadi inilah coban yang dikirim yang dikirim ini sudah ada perhitungan saya akan masukkan perhitungannya untuk yang menghasilkan beban kolom tadi pelat lantai pelat lantai kita masukkan 3x4 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 jumlahnya ada berapa jumlahnya kita lihat saya buat ini untuk 3 lantai jadi ini lantai 1 lantai 2 lantai 3 dan atap ini slup ini posisinya disini selanjutnya dibawah ini fondasi oke jadi 1 2 3 saya masukkan lantai 3 berat sudah ada ini standar dari berat pelat lantai berat sendiri dan beban yang lain terus kita masukkan balok induk balok induk ini adalah balok yang menghubungkan antar kolom menghubungkan antar kolom disini balok induk ini sebenarnya sudah ada dari perhitungan balok sebelumnya sebelum kita menghitung slup balok ini sudah ada dimensinya dan ukurannya oke saya coba masukkan saja kurang lebih akurannya 25 kali 15 25 25 15 ukurannya panjang atau tebal panjang ini berarti 3 meter jumlah jumlah ada berapa 1 2 3 oke ini 3 ini bebannya sudah ada ini hasil untuk induk A Y sama nah ini balok ini sebenarnya sudah ada dari perbencanaan ukurannya berapa kita masukkan saya coba masukkan saja standar untuk perhitungan 0,33 kita besarkan karena tidak mungkin kita kecilkan setengah ya perihal 0,175 kita pakai 0,2 di atasnya oke panjangnya panjangnya berarti dia sini 4 meter oke 4 lektor jumlah 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 lantainya 123 kita masukkan 3 bebannya sudah ada balok arah balok anak X apabila ada balok anak kita masukkan jangan lupa kita masukkan disini saya tidak menggunakan karena cukup oke kalau ada balok arah Y kalau ada balok anak masukkan oke paham ya tentang balok anak dan balok lindung dan balok anak kemudian dinding apabila ada dinding di area ini ada dinding kita masukkan tinggi berapa ini tingginya berapa panjang yang berapa jumlahnya berapa di lantai itu ya kalau cuma ada di lantai 2 lantai 3 tidak ada jangan di dinding hanya 2 oke disini saya tidak masukkan jadi totalnya 26,514 beban lain misalnya ada beban lain yang tidak terhitung atau beban lain yang akan dimasukkan seperti barang yang melebihi dari beban hidup kita masukkan saja apabila ada penambahan beban lagi kita masukkan oke disini saya tidak ada jadi ini hasil dari P P ini hasil ini kita masukkan kita masukkan saja atau kita ketik sendiri langsung boleh ini sudah ada P mutu beton mutu beton yang kita gunakan untuk slow kita mau pakai mutu beton berapa k225 k k250 k atau k275 k atau k300 kita masukkan saja saya coba pakai 225 225 dulu kita pakai mutu besi mutu besi kita pakai tulangan ulir tulangan ulir tegangan inginnya 3900 polos 2400 kita pakai ulir ya untuk mutu besi sengkang kita pakai tulangan polos disini akan ada perhitungan dari ini ada lendutan jadi lendutannya 4 cm oke moment yang didapat tulangan 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 as ini tulangan perlunya gunakan tulangan 2 oke 13 oke 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 kita lihat lagi apakah sudah aman kita cek ini aman atau kita pakai 30 ini 25 amankah masih berbahaya jadi kalau ini masih berbahaya kita harus tambahkan ya yang seperti tadi oke jangan lupa ini setengah ya jangan kurang setengah dari HP oke ini sudah aman oke kita cek penampang sudah aman cek tulangan bisa oke tulangan aman tulangan bisa oke ini tulangan sudah oke penampang aman cek tulangan oke tulangan aman perlu tulangan minimum jadi perlu tulangan minimum jadi perlu tulangan minimum ini nanti ini akan menghasilkan tulangan tulangan kalau disini kita pakai 40 apakah akan berubah tulangannya nah kita tambah besar oke kita pakai kita pakai 35 ya 35 kali 20 aman cek tulangan aman 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 oke kalau tulangan minimum yang tulangan sengkang kita gini tulangan sengkang kita pakai 6 menyenangkan jarak 17.5 kalau kita pakai 8 kita 17.5 untuk lebih aman karena dia agak besar 35 kita gunakan tulangan sengkang 8 oke oke ini sudah kita dapatkan hasilnya bukan dirangkum yang atas itu 6 diameter 13 kalau kita mau besarkan disini kita ganti jadi diameter 16 bisa bisa oke jadi ada 4 diameter 16 atau kita pakai 13 saja oke kita pakai 13 diameter 13 6 diameter 13 tengah ini ini sebenarnya boleh perlu dan boleh tidak perlu nah bawahnya adalah tulangan minimum ya oke jadi kesimpulannya kita gunakan di atas diameter 13 maksudnya begini kita bikin balok oke 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 nah ini adalah tulangan tengkang dan dia meter disini disini dua maksudnya oke dua ini diameter yang ada di bawah ini ya 13 oke ini 6 jumlahnya yang dapat 6 pakai saya ini 2 ini 2 oke yang saya bilang tadi ini perlu atau tidak perlu kita bisa gunakan tapi untuk amannya kita gunakan tulangannya tidak perlu tulangan ulil tulangan polos pun tidak apa karena ini sebagai tulangan pembagi aja jadi kurang lebih jadinya seperti ini karena bentuk slope itu seperti ini ini dibeli hai 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 pembela ini dibeli jadi beli beban hasil lupakan seperti ini akan mengalami penurunan jadi standarnya penurunan itu empat nih 40,4 cm maksimal penurunan 40 cm jadi hasilnya seperti ini ini tulangan sengkang ini tulangan atas ini tulangan tengah dan ini tulangan bawah seperti ini oke jelas semua ya oke baik Hai terima kasih ini adalah hasil perhitungan dari sulup beton jangan lupa ini maksimal tiga lantai jangan lebih dari tiga lantai karena saya belum pernah menggunakannya untuk lebih dari tiga lantai tiga lantai saya masih mempergunakannya di proyek proyek memang ini agak besar agak besar penulangannya tapi yang kita perlukan aman buat apa kita buat tapi itu berbahaya kita berspekulasi menjadi bahaya tapi kalau memang ada pengalaman yang lebih yang lebih baik yang bisa mengurangi dari tulangan itu silahkan itu tergantung kita yang mempergunakannya oke terima kasih pembahasan kita tentang sulup beton sampai disini semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan salam salamualaikum warahmatullah wabarakatuh jangan lupa like share and subscribe